Pemirsa Badang Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jambi menggelar sosialisasi dan KIE atau Komunikasi Informasi dan Edukasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana atau Bangga Kencana bersama mitra kerja kegiatan berlangsung di Kelurahan Kenali Besar Kejabatan Alam Barajo, Kota Jambi. Turut menjadi narasumber Kepala Bidang AKPIM DPPKB Kota Jambi, Ferdianov SHMH dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Dr. Randes Pututrianto, MKS serta dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi Partai Demokrat, Dr. Randes Haji Zulfikar Ahmad Lurah Kenali Besar, ST Beni Setiawan, STPME, serta tamu undangan lainnya. Dalam sosialisasi ini, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Pututrianto. Dalam program ini, BKKBN tentunya memiliki sasaran prioritas pada level keluarga yang memiliki peran strategis, terutama peran yang terkait dengan pertumbuhan penduduk seimbang, perwujudan keluarga berkualitas, kontribusi dalam hal keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan percepatan penurunan stunting. Putut berharap, melalui program sosialisasi ini dapat mewujudkan keluarga berkualitas dan penurunan stunting dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Kepala Perwakilan BKKBN, peraturan presiden nomor 72 tahun 2012, mendapatkan mandat baru, yaitu penanggilan stunting. Stunting ini merupakan satu kondisi yang sangat memperyakinkan kalau misalnya tidak dilakukan upaya-upaya untuk petikan. Kepala Perwakilan BKKBN tentunya tugas untuk pencegahan agar anak apabila yang tumbuh dan berkembang itu tidak menjadi stunting. Terutama adalah ketika terlalu kandungan atau terakhirnya dan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Itu adalah saat-saat yang menentukan apakah kondisi itu nanti stunting atau bisa. Jadi karena itu perlu dicegah sehingga anak yang lahir dari ibu-ibu itu bisa terbebas dari stunting. Sementara itu, STP ini setiawan SIPME mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan ini, yang menurutnya sangat bermanfaat bagi masyarakat, dikarenakan sangat penting untuk masa depan anak-anak terutama. Kegiatannya ini? Ya, kalau untuk respon kami, saya selalu berusia sangat mengapresiasi karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di dunia, tentang sosial sisi dan PWE, karena ini penting bagi masyarakat untuk masa depan anak-anak terutama. Harapan ke depannya adalah sosialisasi ini betul-betul mendampak kepada masyarakat, masyarakat memang mengerti apa yang dimaksud dengan stunting yang secara substansif. Bukan hanya stunting yang tersebar sebagai sebuah isu, yang pendek itu stunting bukan. Karena ada indikator-indikator yang menyatakan seseorang itu stunting. Dan kita berdoa agar Allah SWT menjauhkan kita semuanya dari alam bapak stunting. Program ini melibatkan serangkaian kegiatan edukasi dan pendampingan untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perang keluarga dalam pembangunan nasional. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.